Intro Pemirsa Silampari TV Pemirsa, malam ini investigasi akan mengangkat kejadian yang menghebohkan masyarakat wilayah Kabupaten Musi Rawas Di mana wanita open BO atau biasa disebut wanita malam dibunuh dengan cara sadis Bagaimana kelanjutannya, saksikan investigasi mengungkap fakta dibalik peristiwa Pemirsa Malam ini investigasi akan menggali informasi mengenai kasus yang heboh di wilayah Kabupaten Musi Rawas Khususnya di Dusun 5 Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas Ditemukan mayat seorang wanita yang sudah mulai membusuk di dalam kamar mandi rumah kosong Ditemukan mayat seorang wanita yang sudah mulai membusuk di dalam kamar mandi rumah kosong Menurut informasi yang didapat, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Bagus Triatmojo berusia 22 tahun ini Karena tidak terima diejek oleh korban yang bernama Wulan Novita Saat itu ingin meminta uang tambahan setelah melayani nafsu si pelaku Saat itu si korban meminta uang tambahan 200 ribu rupiah Namun tersangka mengaku tak punya uang Dan korban berkata kasar kepada tersangka Bagus Diduga tersinggung, timbul niat di hati tersangka membunuh korban Kemudian ia langsung mencekik korban dari belakang Pada saat korban sedang duduk hingga korban terlentang di lantai Kemudian tersangka langsung membekap korban dengan menggunakan bantal dan selimut Selama lebih kurang 30 menit sampai korban tidak berdaya hingga meninggal dunia Dan bagaimana tanggapan dalam Islam mengenai kasus tersebut? Dan apa hukumannya meninggal dalam keadaan berzinah di luar nikah? Dan bagaimana tanggapan dalam Islam mengenai kasus tersebut? Dan apa hukumannya meninggal dalam keadaan berzinah? Untuk mendapatkan jawaban tersebut Tim investigasi langsung mewawancarai Ustadz Atik Fahmi Salah satu ulama di kota Lubuk Lingdau Dirinya menjelaskan Zinah jika dilakukan oleh seorang yang belum menikah Maka hukumnya dalam Islam harus dicambuk sebanyak 100 kali Dan ditonton oleh orang yang banyak Dan bagaimana jika orang tersebut mati dalam keadaan buruk atau zinah Maka hukumnya masuk ke dalam api neraka Karena dosa zinah adalah dosa yang sangat besar Dalam Islam ada husnul khatimah Ada su'ul khatimah Husnul khatimah itu mati dalam keadaan baik Su'ul khatimah itu mati dalam keadaan buruk Yang namanya dosa Baik itu menjadi penutup kehidupan atau tidak Dia adalah dosa Apalagi Dan zinah Kalau dilakukan oleh orang yang sudah menikah Harus dirojam Harus di Harus dirojam Pakai banget itu sampai mati Dan ditonton oleh orang Banyak Kali yang melakukan zinah itu orang yang belum menikah Maka akan dicambuk sebanyak 100 kali Dan ditonton oleh orang yang banyak Lalu bagaimana orang yang mati dalam keadaan buruk Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW Ada orang di mana Ada dua kategori manusia orang yang hidup Yang pertama Mengawalinya dengan buruk Kemudian Mengakhirinya dengan baik Maka orang yang mengakhir dengan baik Ilal Ilal jannah Ada orang yang mengawalinya dengan buruk Ada dengan baik Lalu mengakhirinya dengan buruk Maka dia ilal Pada api Neraka Ya kan Nah Bagaimana kalau ada orang yang dari awal buruk Sampai akhir buruk Kalaulah dari awal saja Baik Kemudian diakhir dengan buruk Maka potensi yang itu menjadi ahli neraka Apalagi Kalau seseorang itu dari awal buruk Sampai akhirnya dia bu Buruk Gitu Maka Ya secara umum ya Secara umum Orang yang mati dalam kondisi berdosa Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW Secara bohir Bahwa min ahlinna Dia adalah tergolong orang-orang yang akan menjadi pembunyi api neraka Terlebih dari perbuatan zina itu sendiri Merupakan bagian dosa besar Gitu lah Nah Secara hikmah Saya berharap Dari kejadian ini Kita semua manusia untuk senantiasa hati-hati Sementara itu Tim investigasi Silampari TV juga mewawancarai kaset reskrim Paul Resmus Sirawas AKP Alex Andrian Untuk mengetahui kapan kejadian itu berlangsung dan siapa saja yang menjadi tersangka Dirinya mengatakan inilah tersangka kasus pembunuhan wanita tanpa busana Dia mengemparkan warga merasi Dia adalah bagus triat mojo Pria berusia 22 tahun Akibat perbuatan kejinya ini ia dijerat pasal 338 KUHP pidana Semua ini terkait kejadian pada Kamis 23 September 2021 Sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian barat di rumahnya Di Dusun 5 Desa Ewanokerto Kecamatan Tugu Mulyoka Bupatan Musirawas Sebelumnya kampung tersangka sempat geger usai ditemukan mayat wulah novia Wanita berusia 21 tahun yang tewas di dalam rumah kosong Petugas yang mendapatkan informasi dari warga setempat bergerak cepat Hingga tersangka langsung ditangkap Baik, jadi rekan-rekan hari ini kita melakukan rekonstruksi Terkait dengan perkara pembunuhan yang terjadi terhadap seorang wanita Pada hari Rabu tanggal 22 September yang lalu Yang berhasil kita ungkap pada hari Sabtu kemarin Jadi disini kita sudah melakukan rekonstruksi Tujuannya untuk mengetahui peristiwa tersebut Per detailnya seperti apa Apakah akan ada temuan baru oleh penyidik disitu Itu tujuan kita Jadi tadi sudah dilaksanakan itu ada sekitar 27 scene Yang dilaksanakan oleh penyidik Yang dibantu oleh masyarakat dari E Tugu Mulyoka Dan berkoordinasi juga dengan Polsek di Tugu Mulyoka Dari kejadian tersebut Semoga kejadian itu bisa membuat kita lebih berhati-hati lagi Saat berkenalan dengan orang asing Sampai jumpa pada investigasi selanjutnya Terima kasih telah menonton!